Di tengah pandemi COVID-19 yang kini tengah mewabah, banyak pelaku usaha kecil yang terdampak dari segi ekonominya. Menanggapi hal itu, Dinas Koperasi bersama para koperasi-koperasi di Lampung bergerak cepat membantu pelaku UKM dengan memberikan bantuan berupa sembako. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pembagian sembako dibagikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Husnunya Halim bertempat di halaman kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Rabu 20 Mei 2020. Dalam kesempatan itu, Wagup Husnunya menyemangati pelaku UKM serta mengajak untuk sama-sama berdoa agar COVID-19 segera hilang dan masyarakat bisa beraktifitas normal seperti biasanya. Ini dari teman-teman koperasi, bahkan Pak Kadisnya dan keluarga besar koperasi sehat, bantuan menjalankan tugas, dan berpaksa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu mengatakan, sembako yang diberikan ini merupakan bantuan dari koperasi-koperasi di Lampung dalam tema Koperasi Berbagi Sesama. Pada hari ini, kita mengadakan acara terkait dengan koperasi berbagi sesama. Dalam acara koperasi berbagi ini, kita didukung oleh gerakan-gerakan koperasi yang terdiri, juga dari kontribusi teman-teman keluarga besar Inas Koperasi UKM Provinsi Lampung. Di samping, kita melaksanakan acara dalam bentuk koperasi peduli berbagi sesama, yang sasarannya kepada teman-teman kita dari UMKM yang terdampak, juga masyarakat ataupun kompo duapa, juga penuh servis dan tenaga kerja sekarela, yang juga kami jadikan sebagai penerima pikiran ini. Akibat adanya COVID-19 ini, perlu kami sampaikan bahwa kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.